Polisi mengganding imigrasi untuk memburu tersangka provokator kerusuhan Papua, Veronika Koman. Veronika Koman diketahui berada di luar negeri bersama suaminya yang berstatus warga negara asing. Kepolisian daerah Jawa Timur terus mencari keberadaan Veronika Koman yang menjadi tersangka penyebaran hoaks dan provokasi. Polisi telah mendeteksi keberadaan Veronika Koman yang berada di luar negeri. Meski demikian, polisi belum menyebut negara mana yang ditinggali Veronika Koman bersama suaminya yang merupakan warga negara asing. Saat ini Pondai Jawa Timur telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengajukan pencekalan serta pencabutan paspor Veronika Koman. Kemudian kami juga sudah melayangkan surat panggilan sebagai sesuatu ke dua alamat yang ada di Indonesia. Yaitu di Jakarta, Jakarta Selatan. Ya, kami sudah, tim kami sudah ada di sana. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Idintan. Ya, merayangkan surat bantuan konfirmasi terhadap tersangka di salah satu negara tersebut. Ya, dan juga kami sudah membuat surat kepada pencabutan imigrasi untuk bantuan pencekalan dan pencabutan paspor. Ya, bersangka atas nama Veronika Koman Liu. Sementara itu, rumah Veronika Koman yang berada di Jelambar Jaya II, Tanjung Doreng, Jakarta, tampak sepi dan terkunci. Tidak ada aktivitas di rumah tersebut. Salah satu warga mengatakan Veronika sudah lama tidak tinggal di rumah ini dan hanya kedua orang tuanya masih menempati rumah tersebut. Meski koordinasi telah dilakukan antara Polda Jawa Timur dengan Polda Metro Jaya, belum ada penjagaan polisi di rumah Veronika. Selain di Jakarta Barat, polisi juga telah menyurati Veronika terkait penetapan tersangka kekediamannya di Jakarta Selatan. Veronika Koman ditetapkan sebagai tersangka provokasi asrama Papua di Surabaya yang bermutut kepada kerusuan di Papua beberapa waktu lalu. Kini Veronika masuk dalam daftar pencarian orang. Tili Putana News melaporkan.